Sahabat yang dikasih Tuhan, apakah Bapak? Saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan senar biasa menuntun setiap sahabat yang dikasih Tuhan. Dia begitu mengasih, dia begitu pertulisitas kehidupan kita. Nah, memasukin bulan September ini, kita dibawa pada tema yaitu Bagaimana Keluarga Yang Memiliki Hati Misi? Ini menarik sekali Bapak Ibu. Topik fokus kita bulan ini akan membuat kita semua sejak dini memiliki hati Tuhan sendiri karena hati Tuhan itu pada jiwa-jiwa. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matthew 28-19-20 Yesus berkata, Kau itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukurintahkan, yang telah kukurintahkan kepadamu. Hati ini mengajari kita bahwa setiap kita tidak boleh fokus hidup membangun kebesaran, egoisan, keakuan diri sendiri. Tetapi peduli kepada orang lain, peduli kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Keselamatan yang diberikan kepada kita tidak berhenti di kita. Tetapi kita mesti berterima kasih dan mensyukuri dengan berbagi kepada sahabat-sahabat yang lain, yang di luar dan belum menunjukkan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kalau bulan lalu kita diajari nilai-nilai Kristiani, kali ini bagaimana memiliki hati visi, memiliki hati misi, yaitu mengasih jiwa-jiwa, berani mendoakan, mulai berkorban, mau memberi supaya kehidupan mereka yang ditentukan itu menjadi terang dan garam, hidup boleh terjadi. Dan itu yuk semangat, yuk sepaket, bersama keluarga-keluarga yang ada dalam komersial-komersial, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, semua memegarkan kita. Belajar fokus menjadi keluarga yang memiliki hati misi. Tuhan memberikan.